Kabar batalya penelenggaraan Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia di Nusa Dua Padung membuat para pelaku pariwisata di Bali kecewa. Pemerintah Provinsi Bali pun masih berupaya agar pelaksanaan Munda Skadin dapat diselenggarakan di Bali untuk dapat membangkitkan ekonomi pariwisata akibat pandemi. Kawasan wisata terpadu Nusa Dua Padung telah berbenah untuk pelaksanaan Munda Skadin yang awalnya direncanakan digelar di Nusa Dua pada 2 hingga 4 Juni 2021 lalu namun kemudian ditunda. Belakangan, pelaku pariwisata di Nusa Dua justru mendapat kabar yang tak mengembirakan terkait batalnya penelenggaraan Munda Skadin di Bali. Beredar kabar, Munda Skadin justru akan dilaksanakan di kendari Sulawesi Tenggara. Hal ini membuat banyak pelaku pariwisata di Bali kecewa dan menyayangkan batalnya penyelenggaraan Munda Skadin di Bali. Padahal kawasan Nusa Dua telah siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan pertemuan tingkat nasional, bahkan internasional, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan seluruh fasilitas dan akomodasi wisata, baik hotel, restoran, tempat wisata, serta transportasi, telah memiliki sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata. Dari kami, dari dunia industri, tentunya melihat kegiatan yang direncanakan di Bali, apalagi di Nusa Dua, ya itu sangat kita harapkan tentunya dari sisi aspek bisnis kita sebagai industri pariwisata. Namun demikian, ya tetap kita kembali kepada penyelenggaraannya sendiri. Ini tentunya menjadi pilihan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dilakukan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali melalui Kepala Dinas Pariwisata Bali berharap pemerintah dapat memperjuangkan agar Pulau Dewata tetap menjadi lokasi penyelenggaraan Munas Kadin sebagai angin segar untuk pelaku pariwisata di Bali. Kan ada juga di beberapa negara itu, kita berharap mudah-mudahan itu tetap di Bali gitu ya. Tetapi kalau persoalan jadi atau tidaknya itu, saya nggak paham lah. Karena dari pihak Kadin sendiri yang tahu ya. Tapi kalau dipindah di luar Bali, penyayangkan nggak Pak? Ya pastilah, karena kan kita yang paling terpuruk gitu ya. Apalagi Bali sebetulnya selain memiliki tempat yang memadai, yang sudah berpengalaman, juga untuk memberikan optimisme, itu harapan kami ya. Mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak Menteri kita itu bisa memperjuangkan agar tidak dipindah lah dari Bali. Itu harapan kami gitu ya. Munas Kadin diperkirakan akan dihadiri 4.000 peserta dari seluruh Indonesia dan dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi. Dari Nusa Dua Badung, Aris Yanto Ainyus, Laporta.